Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini semoga anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya serta selalu dilindungi oleh Allah SWT amin insya Allah biasanya mungkin kita sering mendengar kasus istri menolak diajak berhubungan dengan suami tapi gak sedikit loh suami yang menolak berhubungan dengan istri padahal pada dasarnya suami kan punya gairah seks yang lebih besar ya dibanding istri nah kira-kira kenapa suami menolak berhubungan apa karena ada wanita lain nah sebelum saya bahas silahkan untuk anda yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan icon loncengnya agar anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya penyebab suami menolak berhubungan yang pertama ini kecapean atau stress kalau suami anda menolak berhubungan mungkin suami sedang ada masalah di pekerjaannya banyak yang jadi beban pikirannya sehingga dia stress atau bisa juga dia sangat capek dan memang butuh istirahat jadi daripada anda sakit hati lebih baik anda berikan pengertian dan pujitan pada suami agar capeknya ini hilang begitu ya kemudian yang kedua miskomunikasi miskomunikasi ketika anda dan suami sedang ada masalah entah itu karena miskomunikasi atau memang anda yang salah bisa membuat suami ini jadi malas berhubungan nah kalau sudah begini selesaikan dulu masalah anda dengan suami anda kemudian yang ketiga mengalami masalah seksual ada juga suami yang mungkin ada masalah seksual tapi dia menyembunyikannya dari anda sehingga dia memilih untuk menolak berhubungan ajak bicara suami anda minta dia terbuka insyaallah kalau anda bersikap pengertian dan memberikan dukungan suami pasti mau jujur begitu ya nah itu dia beberapa penyebab suami menolak hubungan dengan istri jadi jangan seujuan pada suami dengan berpikir suami selingkuh dan sebagainya alangkah baiknya kalau ada masalah apapun dengan suami sebagai istri kita cari tahu dulu sebab masalahnya apa lalu dicari lah jalan keluar itu baik demikian ya penjelasan saya kali ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anda semua dan untuk anda yang ingin konsultasi silahkan bisa hubungi nomor yang ada di layar atau anda bisa cek di kolom deskripsi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati